Hai halo semuanya kembali lagi di channel ilmu bonding nah kali ini kita akan apa ya bukan kita sih saya akan memulai dari awal lagi channel saya ini karena apa ya ini banyak teman-teman pengen saya request baru bikin tutorial dari awal dong jangan cuman tutorial telah yang buat orang yang sudah bisa aja gitu dia pengen saya untuk membuat tutorial bagi orang yang belum bisa sama sekali Nah untuk itu saya akan upload ulang bukan upload ulang saya akan apa ya materinya itu sakit saya akan balik lagi dari awal banget yaitu belajar tentang HTML ini khusus channel ini khususnya yang pemrograman web ya bukan pemrograman desktop ataupun Android walaupun mungkin nanti kedepan kita akan menyentuh Android juga tapi itu sekarang kita fokus di pemrograman web channel ini nah jadi saya akan kembali ke materi HTML sebenarnya saya enggak enggak bisa sih menjelaskan secara teori itu saya bisanya cuman ya praktek aja gitulah kalau masalah teori itu kurang saya kurang ahli cara menjelaskannya itu gimana jadi saya akan ya jelaskan sebisa saya kalau penyesalah ya pastilah pasti saya banyak salah karena saya juga belum mahir karena menjelaskan ini saya enggak ada persiapan enggak ada rekaman dulu enggak ada latihan dulu saya benar-benar sharing apa yang saya tahu Oke saya jelaskan sebisa saya tentang apa itu HTML buat yang belum tahu mungkin HTML itu ibaratnya gini bikin website untuk bikin website misalnya ya seperti Facebook lah Facebook atau Twitter itu kan di web kan ada di internet facebook.com gitu kan bisa lah itu bikinnya pakai HTML juga HTML tuh bahasa apa ya untuk bikin web itu kita perlu HTML jadi HTML tuh kayak kerangkanya kalau kita mau bikin layang-layang jadi kita harus bikin kerangkanya dulu kan nah ibaratnya begitu itu HTML kemungkin kalau belum ada gambaran saya kasih referensi sedikit kalau saya search saya cari tentang HTML nah dia akan keluar seperti ini ini singkatan dari HTML silahkan baca sendiri saya enggak enggak yakin saya bisa baca ini bahasa Inggris saya jeleknya ya intinya adalah bahasa inti dari hampir semua konten web jadi misalnya saya buka buka apa ya Hai ke YouTube lah misalnya saya buka YouTube misalnya Hai Sorry internet saya remot nah Hai beskikin besar kita lanjut dulu aja sebagian besar dari apa yang ada lihat pada layar browser itu itu adalah sebuah deskripsi nah secara mendasar menggunakan HTML gitu intinya ini kan lebih tukar jatuh adalah bahasa yang menggembarkan struktur dan isi semantik dari sebuah dokumen web Hai Nekok belum nah ini contohnya Hai cara buat kayak gini itu gimana ini untuk mengatur supaya ada tombol di sini ada tombol di sini ada ini disini yaitu kita pakai html Hai intinya website itu semua pakai html Nah untuk bikin sebuah website Hai ya sebuah website gitu yang kita perlukan apa yang kita perlukan sepertinya adalah 22 hanya kita hanya perlu dua alat atau dua software yang pertama yaitu ini web browser Google Chrome Mozilla Hai Microsoft Edge atau yang lainlah web browser pasti kalian sudah tahu uj browser Hai ya ini gunanya untuk apa untuk melihat melihat hasil yang kita buat Oke kemudian untuk membuatnya itu kita pakai apa Nah kalau di Windows itu sudah ada notepad yang tahu notepad yang enggak tahu ya udah enggak usah aja hahaha Oke salih 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 hanya bercanda di Windows ada notepad nanti gunanya untuk apa sih nah notepad ini gunanya untuk untuk menulis kode-kode html untuk mulai modding lah mungkin kalau kalau kalian lihat video video saya sebelumnya nah itulah namanya modding gitu seperti itu menulis kode-kodenya lewat notepad ini bisa atau ini biasa sering disebut dengan dan tag editor Nah tag editor itu bukan hanya notepad saja ada juga notepad plus plus kalau yang sering saya pakai pakai itu namanya sublime text ada juga yang namanya atom Hai ada juga Hai apa ya entahlah saya enggak hafal banget sampai yang sering saya pakai ini saya juga maka ini tapi ini jarang karena ini terlalu berat bagi laptop saya hahaha dapat jadul coy jadi jadi saya sering pakai ini kenapa enggak saya pakai notepad aja ya karena selera itu itu balik ke selera masing-masing karena kalau di notepad itu saya harus nulis manual begini janya tml Hai ah html saya harus menulis manual satu-satu sedangkan saya sudah terbiasa modding atau sudah pernah dapat project juga jadi selain mengejar waktuan saya pasti sudah banyak juga moddingnya jadi perlu kecepatan jadi saya pakai sublime itu karena ada fitur-fiturnya juga bisa custom bisa dikasih bisa di kustomisasi jadi kita bisa tambahkan plugin bisa ganti tema juga dan lain-lain lah intinya seperti itu tapi pada intinya kegunaannya sama aja yaitu untuk menulis kodenya nah oke jadi apa yang kalian butuhkan udah tahu ya yaitu tag editor sama web browser nah sekarang kita belajar cara bikin file-nya cara bikin HTML-nya itu gimana alatnya sudah ada tapi kita nggak tahu cara bikinnya kan sama aja untuk itu kita mulai bikin saya masuk ke folder saya bikin folder disini namanya belajar di dalam folder belajar itu kita bisa bikin lewat sini langsung atau lewat kode editornya atau tag editornya kalau lewat notepad ya berarti waktu di save misalnya saya terus begini kemudian saya save nah intinya itu penamaan file-nya nama file-nya begini nama file karena kita mau bikin HTML saja itu nama file-nya titik HTML kalau dari notepad intinya harus diganti all files nah tinggal kita save ini jadi jadi ya tapi saya enggak enggak akan pakai notepad saya pakai sublime kemudian saya punya folder belajar di sini saya mak foldernya masukkan ke sini saya kemudian saya bikin file di dalam folder belajar saya save saya akan namai pertama-nya pertama titik HTML kemudian saya save nah ini sudah jadi sebenarnya ini sudah jadi nah untuk ngeceknya gimana ngeceknya ya tinggal kita open aja file-nya kemudian open with file-nya Google Chrome internet explorer atau boleh juga di drag and drop masukin ke sini kita move nah dia akan tampil seperti ini intinya bikin website itu seperti ini kemudian ini akan kita tuliskan disini apa nah di dalam HTML itu ada yang namanya struktur utamanya atau apa ya ada aturan utamanya gitulah intinya kesel sambil praktek aja ya soalnya kalau saya jelaskan itu saya nggak bisa tak malah menjelaskannya Hai struktur pertama HTML itu seperti ini Oh ya ini for you information fyi fyi ya ini buat yang belum tahu HTML sekarang sudah mencapai versi 5 oke HTML yang kita pakai itu versi 5 ya akan kita pelajari di sini ini hanya untuk informasi aja yang belum tahu Nah saya akan jelaskan lalu disini di atml itu aturannya setiap konten yang akan kita tampilkan misalnya gambar teks video Hai gambar berupa video atau dan lain-lain dia akan kita tampilkan disini itu harus diapit dengan namanya tak 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 nah saya hapus dulu di atml itu ada namanya tak pembuka kemudian ada tak penutup Hai nah disini kontennya Hai aturan sederhananya itu seperti ini Hai tak ini apa saja sitaknya yang yang harus diisikan disini itu sudah ada di htmlnya nanti kita juga harus perlu tahu tahu apa ada tak apa saja gitu Hai nah untuk menulis taknya itu kita harus taknya ini kita harus kurungi nah ada pakainya kurung apa ini kurung apa ini namanya kurung lanjip mungkin nah kemudian untuk tak penutup itu sama taknya dikasih kurung kemudian ketambahan slash atau tanda atau Hai kemudian disini kontennya Hai tak membuka dan tak penutup itu isinya sama misalnya nih buat yang sering pakai microsoft word itu pasti Hai tahu kalau mau menebalkan teks itu yang dipencet apa tahu kan biasanya dipencet itu ada huruf B itu bold ya sama di atml juga seperti itu untuk membuat tulisannya tebal Hai itu ada tak B seperti ini Hai jadi ini contoh aja Hai kalau saya save ini saya save file save kemudian saya refresh disini Hai dia akan tampil tulisan konten dengan style kemudian Hai eh apa tebal Hai sama juga kalau Hai mau dibuat miring misalnya Hai itu i ada tak i sama di muka support ya tapi ini bukan muka support Hai ini kalau saya refresh dia akan miring Hai intinya seperti itu nah kemudian apa sih ini maksudnya nah ini intinya struktur dasar di html fungsi dari tak ini ini di awal tersebut kemudian dog type html ini untuk memberi tahu kepada browser bahwa html kita ini adalah html versi 5 jadi ini kode untuk memberi tahu sang browser bahwa html nya html 5 hai oke ada gambaran Hai kalau ini lang n itu pasti udah tahu ya lang itu language atau bahasa bahasa yang digunakan bahasa Inggris sepertinya enggak enggak terlalu apa ya enggak wajib lah tapi biasanya dipakai gitu enggak tahu juga sih nah untuk head head ini adalah Hai apa informasi atau deskripsi tentang website kita gitu misalnya nih di sini ada meta meta ini seperti apa ya misal kalian mencari di google itu facebook.com atau facebook gitu aja kan pasti yang tampil websitenya facebook bagaimana kalau belum ada facebook bagaimana sebelum facebook dibuat kemudian kita mencari facebook apakah dia akan langsung tampil gitu aja kan enggak kan nah itu kita butuh yang namanya meta meta ini meta deskripsi ada meta keyword nanti ada meta dan lain-lain ini tujuannya untuk mengoptimasi apa ya optimasi atau apa itu namanya untuk membuat website kita itu naik di mesin google misalnya misalnya kalau ada yang nyari keyboard renang nanti website kita akan sedikit tertarik bahwa website kita ada konten yang tentang renang atau apa itu intinya seperti itu misalkan saya saya cari disini ilmi coding ini saya hanya contoh ya saya cari ilmi coding nah nanti yang tampil itu youtube saya padahal saya juga punya blog ya ini karena ini masih kosong blog saya masih kosong belum saya isi apa-apa meta meta-metanya ini juga belum saya saya optimasi optimisasi belum saya urus jadi masih ketimpa sama youtube saya karena lebih rame youtube saya ketimbang blog saya tapi nanti bisa jadi kalau blog saya kalau saya rajin nulis rajin update post di blog mungkin ini bisa lebih naik kalau intinya sudah saya atur sudah saya perhatikan itu mungkin ini bisa naik lagi gitu intinya meta itu seperti itu ya nggak gitu juga sih banyak sebenarnya fungsinya kalian bisa search di google tentang apa sih meta ini kemudian title title ini adalah kalian sudah tahu lah pastilah title itu artinya apa artinya kan judul jadi ini judul website misalnya saya kasih judulnya web pertama saya save kemudian saya refresh ini lihat pertama data tml namanya masih nah judul itu dia nanti tampilnya disini di apain namanya nggak tahu lah disini title kemudian disini bisa kalau nanti sudah belajar CSS itu bisa kasih juga style disini ini untuk mengatur warnanya biar websitenya makin cantik bisa juga ngasih javascript disini biar websitenya lebih interaktif intinya yang berada di dalam tag head itu nggak akan ditampilkan di di body browser jadi dia hanya cuman ditampilkan disini di atas sini oke kemudian tag yang kedua adalah body berarti di html itu ada dua tag besar untuk menampung konten-konten ya ada tag head ada tag body nah tag body ini semua isi website kita yang akan ditampilkan kepada user kepada pengunjung itu kita letakkan di body misalnya saya tulis ini selamat ini datang di web pertama saya kalau saya save saya refresh dia ditampilkan nah kemudian apa ya kan kita nggak mungkin bikin website begini aja kan nggak mungkin nah untuk mengatur misalnya ketengah atau tulisannya sedikit besar itu kita akan bermain dengan yang namanya tag saya kasih kasih contoh satu dulu aja ya ada tag yang namanya H1 ini tag heading untuk memformat text menjadi besar kemudian ingat ya ada tag penutupnya juga yang membedakan hanya ini ini tag pembuka dan penutup kemudian kontennya kita letakkan disini eh gini ya selamat datang gitu aja saya save kemudian saya refresh dia akan menjadi besar nah ini hanya contoh satu aja untuk tag-tag apa saja yang sering dipakai atau kalau kalian mau semua mau tahu semua tag yang ada ya mungkin bisa searching dulu di google tentang tag-tag HTML yang ada fungsi-fungsinya untuk apa kalian bisa coba-coba nah kita lanjutkan di video selanjutnya oke sampai disini dulu semoga bermanfaat semoga menjadi ada gambaran yang belum tahu sama sekali kalau ada salah ya saya memaaf karena saya beginilah masih belajar juga kita sama-sama belajar oke sampai jumpa selamat menikmati terima kasih